Masmur 8 Di antara semua ciptaan Mengapa? Karena manusialah satu-satunya ciptaan Yang bisa berefleksi dan mengenali penciptanya Maka seperti kita ya Kalau kita menciptakan sesuatu Kemudian yang kita ciptakan itu mengerti Bahwa ciptaan itu diciptakan oleh saya Dan bisa membalas rasa hormat dan cintanya Pasti penciptanya senang sekali Dan itulah kelebihan manusia Dia bisa mengenali penciptana Dan membalas cinta kasih sang pencipta Karena itu semua diberikan Supaya semua menjadi milik kita Tetapi kita menjadi milik Kristus Dan Kristus adalah milik Allah Tujuan utamanya adalah Antara Allah dan manusia bisa saling mengasihi Dan betapa bahagianya Sebetulnya kita diciptakan oleh Allah Dengan dasar cinta Dan satu-satunya yang diharapkan dari kita adalah Membalas cinta Allah itu Dan kita bisa Kita adalah satu-satunya ciptaan Yang mengerti bahwa kita diciptakan Tetapi juga mengerti bahwa kita dicintai Dan mengerti bahwa kita bisa membalas cintanya Dan itu luar biasa sekali Bagaimana antara ciptaan dengan penciptanya Bisa saling mengasihi Dan itulah keselamatan bagi kita Maka kita diminta Sungguh-sungguh mengarahkan hati kita Hidup kita Kepada cinta kasih Allah Dan hidup dalam kasih kepada semua orang Kita dilindungi Kita dijaga Sejuan utamanya supaya kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah Allah menjadi Allah kita Dan kita menjadi umatnya Kita dijaga dan dilindungi Diberi segala galanya Karena memang kitalah yang diharapkan Bisa mengatur Bisa mengarahkan seluruh ciptaan Untuk sang pencipta Jadi kalau kita menerima segala hal Entah burung-burung di udara Binatang-binatang di darat dan di laut Atau mineral-mineral Pertama-tama untuk kemuliaan Allah Bukan untuk kita sendiri Maka kita diminta Supaya mengembalikan segala galanya Sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan Mungkin situasi sekarang ini Mengingatkan kepada kita Supaya kita kembali Melihat kembali Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Terhadap sesama Terhadap Tuhan Terhadap alam Dan kita kembalikan Bahwa segala galanya Demi kemuliaan Allah Dan keselamatan kita Tuhan begitu mengasihi kita Bahkan sejak menciptakan Dan kemudian menjaga kita dengan sabar Meskipun kita sering berdosa Tetap diampuni Tetap dikasihi Supaya kita tetap bisa membalas cintanya Maka jangan khawatir Kita adalah ciptaan yang istimewa Yang dijaga sungguh-sungguh oleh Tuhan Bahkan diberi segala galanya Tetapi dengan satu tujuan Supaya kita bisa mengerti kasih Allah itu Dan membalas kasih itu juga dengan kasih Yang tulus dari pihak kita Maka kita pasti akan Dijaganya Akan dilindunginya Karena Tuhan adalah Allah kita Dan kita adalah umatnya Semua diberikan menjadi milik kita Tetapi kita milik Kristus Dan Kristus adalah milik Allah Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!